...sebagai jubir yang menangani lintas agama. Dan kami hari ini bersyukur bahwa para pemurus ini dari BAMAK Surabaya berkenan bertemu dengan Pak Mokotarifin dan Pak Mokotarifin sudah menyampaikan isi misinya dan juga tadi juga ada beberapa aspirasi yang disampaikan bahwa sebetulnya BAMAK pun juga punya program kerja yaitu tentang jamban dan ternyata juga sisa visi-visi dengan programnya Pak Mokotarifin ya harapan kami bila mana Pak Mokotarifin pilih nantinya BAMAK bisa menjadi rekan kerja dalam layanan kepada masyarakat khususnya untuk masyarakat. Untuk kedepannya apa Pak dengan adanya kegiatannya? Ya jadi tujuan atau tujuan dari pertemuan pada hari ini adalah keinginan dari Pak Mokotarifin untuk bisa merangkul seluruh elegan masyarakat guna untuk memelihara kekurangan beragama di Surabaya. Harapannya? Ya harapannya karena semakin depan perukuran beragama yang sudah terjalin di Surabaya ini semakin dijaga dengan sampai ada dimasuki oleh setiap yang dari luar yang berniat mengajaukan perukuran beragama yang sudah terjalin baik di Surabaya dan juga dan juga ada sambil pengelejar jadi lagi di Surabaya. Mesan terhadap masyarakat apa Pak untuk Kota Surabaya? Ya bahwa tidaklah kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain dan juga kita juga bisa menerima perbedaan baik perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dan otomatis pada saat kita bisa menghargai, saling menghormati satu sama lain yang tidak perlu itu tidak terjadi Siap Pak